Imbunan pengusaha muda Indonesia atau Imbunan Provinsi Jawa Timur dukung penuh kader-kader terbaiknya yang maju pada Pilkade 2024. Jika ketua Imbunan tergalak maju pada Pilkade tahun ini, Imbunan Jawa Tim juga akan support 100%. Wajib hukumnya bagi Imbunan untuk mendukung dan mensukseskan kader-kader terbaiknya. Menurut keterangan, salah satu badan pengurus daerah atau BPD Imbunan Jawa Timur, Fahiri Bagus Setiawan, merujuk arahan dari Ketung Imbunan Jawa Timur, wajib hukumnya mendukung dan mensukseskan kader-kader terbaik Imbunan yang maju pada kontestasi Pilkade tahun 2024. Imbunan siap men-support dan menyumbang kader-kader terbaiknya untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Salah satunya, Ketua Imbunan Jawa Timur, yang saat ini santar digabarkan berpotensi menjadi salah satu kandidat pada Pilkade Teringgalek 2024. Lebih lanjut, Fahiri Bagus Setiawan menjelaskan untuk figur sosok calon pemimpin ideal pada Pilkade Teringgalek tahun 2024 yang jelas masih tetap. Imbunan muda, enerjik, dan mempunyai visi-misi ke depannya yang lebih maju. Jika memang Ketua Hibmi Teringgalek Positif dipindah menjadi kandidat calon bupati atau calon wakil bupati pada Pilkade 2024, insya Allah Hibmi Jawa Tim akan support 100%. Kalau untuk dari Hibmi Provinsi itu ya sesuai arahan dari Ketua Jawa Timur, Hibmi mendukung, mendukung seluruh kader dan hukumnya juga wajib mensukseskan apabila memang ada kader-kader terbaik dari Hibmi, khususnya di Teringgalek akan berkontestasi di Pilkade 2024. Jadi nanti ya kalau memang diamini bersama-sama ya kita berwajiban menyukseskan dan mendukung Ketua Hibmi Kabupaten Teringgalek. Yang pas figur yang ada di Teringgalek itu seberapa yang nanti dia berkontestasi? Gimana? Yang pas figur di Teringgalek itu yang memimpin Teringgalek ke depan seberapa? Yang jelas tetap lah dalam arti masih muda, enerjik, dan punya visi-misi ke depannya maju. Berarti ini kalau nanti Ketumbi Mitra Ngalek di Pinang menjadi wakup ataupun Bupati sudah memastu ini dari-dari. Kita tahu loh ya BPD jatim ya support 100% kalau harus. Seperti diberitakan sebelumnya Masjid Bursa Kandida Colom Bupati dari Colom Wakil Bupati Teringgalek pada Pilkade 2024, Ketua Impunan Perusahaan Muda Indonesia atau Hibmi Kabupaten Teringgalek mulai spill ke siapa? Meski kabar tersebut makin santar terdengar, Didit menegaskan jika untuk penentuan sikap pada Pilkade Teringgalek 2024, pihaknya masih akan menunggu perkembangan peta politik terkini. Bahkan terkait kesiapannya jika dipindah menjadi bakal colom bupati atau bakal colom wakil bupati, ia juga belum bisa menjawabnya saat ini. Nidamika politik terkini akan menjadi penentu langkah politiknya di masa depan. Terima kasih telah menonton!